Jembatan Cisomang Jembatan Cisomang adalah sebuah jembatan kereta api yang berlokasi di desa Cisomang, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jalur kereta ini tepat berada di perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat. Jembatan ini digunakan untuk menghubungkan jalur kereta api dari Bandung menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Jembatan Cisomang merupakan jembatan kereta api yang berpredikat sebagai jembatan kereta api tertinggi di Indonesia yang masih aktif digunakan. Kabarnya, jembatan ini sudah melalui dari tiga generasi. Generasi pertama dibangun pada tahun 1906 pada masa kolonial Belanda. Kemudian, jembatan generasi kedua dibangun di tahun 1932. Dan jembatan generasi ketiga dibangun di tahun 2004 lalu. Beberapa kereta yang melintas di jalur ini antara lain Argo Parahyangan, Harina, Cirmai, Pangendaran, Serayu, Lokal Cibatu, Kereta Api Lokal Bandung Raya, Parsel ONS, dan Kereta Api Peti Kemas. Jembatan Cisomang generasi pertama dibangun pada tahun 1906. Sama seperti jembatan-jembatan lainnya yang melintasi Pulau Akarta Padarang, jembatan generasi pertama hanya digunakan beberapa tahun saja karena kontur tanah di sekitarnya yang labil sehingga sering menyebabkan anjloknya kereta api yang melintas. Kemudian, jembatan Cisomang generasi kedua berdiri sejak 1932 Masehi. Jembatan Cisomang generasi kedua memiliki panjang 230 meter dengan ketinggian hampir 100 meter dari dasar sungai Cisomang. Jembatan generasi kedua ini bercirikan pilar besi baja yang menjurang tinggi dengan fondasi beton tertanam 3 meter ke dalam tanah. Jembatan ini lumayan lama digunakan dari zaman kolonial Belanda sampai dengan masa-masa setelah Indonesia Merdeka. Kereta Api Parah Hyangan dan Argo Gede yang diresmikan pada tahun 1971 dan 1995 sempat melewati jembatan ini. Karena jembatan Cisomang generasi kedua tidak mungkin dibuat jalur ganda, maka pada tahun 2000 mulai dibangun jembatan Cisomang baru yakni jembatan Cisomang generasi ketiga yang selesai pada 2004 silam. Jejak-jejak jembatan Cisomang generasi kedua masih ada sampai saat ini. Lokasinya tepat berada di samping dari jembatan Cisomang generasi ketiga. Jembatan Cisomang baru atau jembatan Cisomang generasi ketiga memiliki panjang sekitar 243 meter dan dikerjakan oleh para ahli konstruksi jembatan kereta api dari Vois MCA Austria mulai tahun 2000 sampai selesai di tahun 2004. Jembatan ini menggunakan konstruksi rangka baja yang melengkung ke atas dan memiliki jalan kecil di pinggir rel yang bisa dilalui oleh sepeda motor dan pejalan kaki. Jembatan Cisomang baru juga sudah disiapkan untuk jalur ganda kereta api antara stasiun Cisomang dengan stasiun Cikadongdong. Terima kasih telah menonton!